Pemirsa imbas dari Jumpatan Orturi I di Tabrak Tongkang, Batu Barang pada 13P 2024 lalu, pemerintah Provinsi Jambi bersama unsur Laika akhirnya melakukan perbaikan. Masyarakat sekitar mengapresiasi dan berharap pekerjaan bisa diselesaikan segera. Inilah upaya perbaikan yang dilakukan pihak pemerintah Provinsi Jambi bersama BPJN dan Laika di Jumpatan Orturi I pada selasa 16 Juli 2024. Berdasarkan keterangan petugas di Lapagan, perbaikan Jumpatan direncanakan selama 20 hari dan akan dilakukan di 10 titik pada Jumpatan. Berdasarkan pantauan reporter Jek TV terlihat lalu lintas di sekitar perbaikan Jumpatan Sumpat Macet. Dan ini membuat masyarakat sekitar Jumpatan mengharapkan perbaikan bisa diselesaikan segera karena Jumpatan tersebut merupakan akses jalan utama. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hasbi selaku masyarakat sekitar, Ia mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Jopi beserta unsur lainnya yang melakukan perbaikan. Karena menurutnya, sebelum perbaikan, masyarakat merasa khawatir melewati Jumpatan tersebut. Harapannya agar bisa diselesaikan segera. Harap kami ini mudah-mudahan cepat selesai lah, soalnya kan ini untuk penghendara sari-sari mau lewat sini kan. Soalnya jempatan ini sudah banyak rusak nyong. Tadi mula besi-besi yang dibawah itu, kemarin nampis itu ditabrak, tundu, besi yang digoyang. Kemudahan cepat selesai lah, cepat selesai lah diperbaikan. Kemarin itu ada di Tumpur Proton Putubara bang. Proton Putubara ya? Iya, Potubara. Jadi kita berharap cepat selesai lah diperbaikan. Jadi masyarakat tuh sudah kasih takut lagi mau lewat kan. Belumnya kayak ada goyang-goyang lah, apalagi kita memacet kan. Jadi disitu kayak ada lagi takut, ada perbaikan lagi, jadi menurunkan kembang selesai lah. Hal senada juga disampaikan oleh Fadlan Saputra. Ia juga mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pemprov Capi bersama unsur lainnya. Lebih lanjut, Fadlan mengharapkan agar jumpatan yang merupakan jalan akses utama masyarakat bisa diberi timpakan khusus agar kendaraan-kendaraan yang melintas terkhusus mobil besar agar bisa tertip. Dan juga mungkin kalau pikiran saya kan dulu kan ada di sehub, dinas perhubungan, tapi ada timpangan di daerah dusun sana, tapi nggak tahu saya namanya. Tapi sekarang nggak ada aktif lagi timpangan. Boleh di coba orang tawanan saya, nggak ada aktif timpangan itu. Harapannya dia aktif lagi? Iya, dia aktifkan lagi timpangan itu. Karena timpangan itu kalau aktif, jadi mobil nggak ada seberapa ton-ton. Mobil kan kapasitas tonnya kan nggak ada itu. Nggak ada takaran lagi orang-orang di suh. Jadi nggak ada konfirmasi apa nggak lagi. Halim Adrian, Cik TV, Laporkan.